Yang kali ini bakal berjuang sendirian. Membrutar terlebih dahulu misalnya belakang. Membuka jalan. Tapi tembakkan cuman sakit. Dikejar. Dia ada habis-habisnya. Ya ampun. Beyond gak mau ngasih ampun. Rugot juga menembak. Not 10. Posisi berbahaya. Dikit lagi. Aduh. Gerakitan banget. Oh my god. Rugot and Cannon 2 player. Wow, wow, wow. Kita melihat ada satu momen yang kurang maksimal untuk kita tonton. Dimana ada satu rematch lagi dari Evos dan juga The Prime. Dan akhirnya The Prime sendiri memenangkan fight-nya di kalah hari. Satu sama antara The Prime dan juga Evos. Yang dimana tadi diberkata oleh kita ingat bahwa Evos buya di match keduanya. Dan kita melihat juga ada Sesmizu yang saat ini lagi berdarah-darah. Dia mencoba untuk mempertahankan placement point-nya dia di grup kecil. Dan sekarang dikasih hadiah sama Island of God. Enggak dikasih ampun. Walaupun sebenarnya itu Island of God berbeda grup sama Sesmizu. Betul, tapi itu bakal jadi point banget tuh, cuan banget tuh buat ini ya. Sama tim-tim dari grup A-nya sendiri. Kayak Arrow Wolf yang masih hidup. Ada Onyx Olympus. Yang dimana kita tahu sekarang di grup A sudah ada dua tim. Yaitu Boss Nightmare dan juga Sesmizu yang udah pulang ke lobby duluan. Berarti masih ada empat tim lagi yang masih coba untuk berusaha bisa mengejar point. Walaupun sebenarnya kita lihat dari Boom dan juga Bigatron agak cukup sulit untuk bisa mengamankan placement-nya untuk nyusul kawan-kawan Onyx dan juga dari Sesmizu sendiri. Dan kalau nggak salah dari Bigatron sendiri tadi sempat ada yang terculik ya sama Abax dengan satu lemparan bomnya. Dan kali ini sudah ada yang berangkat kembali. The Prime yang kali ini bakal kedatangan tamu dari Arrow Wolf Pro Team. Seperti yang sudah mulai masuk ke depan sana. Sudah ada suara tembakan juga dikeluarkan. Mundur tapi gagal untuk mundur karena sudah disini ada berserang kojnya di sana. Ada Ryo di arah atas kali ini melompatkan satu. Pelontarnya masih belum berhasil men-technor satu pun. Malah tepek nuk dua orang. Pelontar keduanya masih gagal juga. Tapi Ryo sudah mulai turun dan lemahkan di arah komentar juga kali ini. Bang melemparkan satu bom terlebih dahulu di depan sana. Namun masih belum berhasil rapat korbannya. Masih bisa saling untuk menyelamatkan rekan-rekannya terlebih dahulu. Dan kali ini The Prime langsung pindah rumah. Dipaksa untuk bergeser. Geser dulu nih kosan gua nih kata Arrow Wolf. Dan disini sudah ada seorang bank yang menjadi orang yang di depan. Untuk memberikan satu infonya. Dan ini disini baik banget. Keputusan dari The Prime. Walaupun sebenarnya The Prime sendiri tadi udah keculik dua. Dimana dik sendiri hampir saja terending oleh satu pemain R-Wolf. Tapi ada Kang Cepu. Seperti yang dibilang Mama Abigail sendiri. Iya Kang Cepu ya. Kang Cepu. Dan ketahuan juga di sana sih. Ada Rosogo dan kemungkinan dari Rosogo sendiri gak mau terburu-buru juga untuk fight. Menyat di sana juga ada dua tim. Aero dan juga The Prime dimana pertempuran juga masih belum selesai. Masih saling jual beli serangan aja. Coba untuk setup terlebih dahulu. Dan bank kali ini sudah mulai menusuk menuju ke jantung. Pertahanan dari lawannya sudah terengah juga setelahnya. Dimana bank berhasil mendapatkan serang limsi. Akankah menjadi poin eliminasi. Karena kali ini banknya sempat memutar dari luar sana kanan. Ditembak lagi dual vector. Berhasil dapat dua orang. Tapi banknya juga harus tersyukurkan. Masih ada dua orang. Satu lagi Heyu. Yang kali berjuang. Dengan MC 2014nya. Akan ke Heyu bisa dengan dan yang sekarang kali ini. Berpindah rumah lagi. Tapi ternyata sudah tidak bisa. Karena ada boom juga dari arah atas. Ya ya disini memang dari seorang bank baik banget. Dia menggunakan double vectornya cukup on point. Untuk meng-aim ke arah seorang limsi. Dan limsi disini. Dengan dua kali reset yang dilakukan oleh The Prime. Ini benar-benar gak bisa lagi untuk digunakan. Karena disini Aero Bank sendiri. Benar-benar udah secara panas. Langsung coba buat terus nge-push. Terus gak memberikan satu ruang untuk The Prime. Memberikan untuk revive kembali. Dan disini baik banget dari Aero Bank. Ketika udah nge-cover. Atau udah langsung coba ngamanin dua pemain dari The Prime. Baru kawan-kawan Aero Wolf baru datang. Dan akhirnya dari seorang Heyu. Agak kesulitan dengan melakukan satu klats. Dengan tim Aero Wolf sendiri. Dan sama terannya Aero cuma dapet dua ya dari The Prime-nya. Iya cuma dapet dua. Jadi memang sangat disaingkan sekali. Mungkin ada satu eliminasi. Atau satu steal yang dicoba digunakan. Atau dilakukan oleh Bumi Sport. Di area panggung Revenery sendiri. Dan ternyata zonanya juga udah gak ada di Boom. Kalau gue liat Boom juga sudah mulai berpindah untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Sejauh ini sudah tersisa tujuh tim dan 26 orang yang masih hidup. Itu artinya untuk temponya sendiri. Itu agak sedikit lebih cepat daripada game-game sebelumnya. Iya lebih cepat dari game-game sebelumnya. Benar-benar gue setuju banget. Karena disini ini game ketiga ya. Game ketiga memang yang cukup panas. Dan memang permainan dari kalah hari sendiri memang kayak gini temponya gitu. Daripada kayak Mapurgatory ataupun Mapurbunda. Yang kita lihat kita rasakan memang zona light game baru pecah. Dan ini baik juga dari Island of God. Dan tadi sempat gue nge-spotlight pergerakan dari seorang Bion. Yang tadi dia coba buat nge-distract dua pemain dari Sesemizu yang ada di pintu. Sebenarnya dia terus ngelepasin tembakan double-factornya. Gak memberikan satu pergerakan Sesemizu untuk nge-decoy. Untuk membalikan satu tembakan karena Bion. Dan ketika udah di-distract. Dipasang geluol. Dia langsung digrup lagi ke dalam dan ngasang landman. Itu pergerakan yang cukup di next level buat dari seorang Bion. Waduh tapi ternyata disini sudah ada tamu dari para pelihar DGI Sport. Azril disana harus sudah terkenakan begitu saja di luar. Cukup sulit untuk diselamatkan. Langsung bisa buta hangat oleh para pelihar dari Onyx. Tayo disana yang berhasil mendapatkan poinnya. Tapi Wizard juga harus terkenak. Dan ini harusnya masih bisa diselamatkan. Karena dari Wizard sendiri masih ada di atas tower. Coba untuk diliting terlebih dahulu mayat dari seorang Azril. Dan kali ini dari Onyx dan juga DGI Sport. Terpisah oleh satu tembok. Tapi ternyata Ajix berhasil mendapatkan bank di arah yang lainnya. Wizard coba untuk diselamatkan terlebih dahulu. Belum ada kill-kill juga yang kali ini masih bisa terjadi. Di arah lain ternyata Rusuk Goveda masih terlalu jauh di luar sana. Dan DGI bakal menahan pergerakan dari Onyx. Sementara itu DGI pun harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Iya harus masuk ke zona selanjutnya. Kalau tadi skenario-nya Wiza dia kenak down di satu tower itu. Dan zonanya lebih dalam ke arah Command Post. Bakalan mungkin trending sama zona seorang Wiza. Karena menurut gue disini zonanya sudah zona keempat. Otomatis pergerakan zona bergerak ke arah zona putih ke zona keempat. Itu udah sakit banget damagenya. Jadi memang masih ada satu keuntungan untuk Onyx Olympus bisa menyelamatkan seorang kaptennya mereka. Seorang Wiza. Dan disini ada satu fitur UAV Mini yang bisa digunakan untuk memberikan satu refill posisi di area Command Post. Yes ini jadi salah satu update-nya yang sangat berguna banget tentunya Huawei Vila. Tapi disana kita melihat Halsion berhasil mendapatkan Alnova dengan satu lemparan M79-nya yang sangat-sangat akurat. Apik Ciamik. Halsion langsung mengendisikan Alnova. Tapi bakat Rero malah pun harus sudah dipulangkan di seorang Allobi. Aero masih cukup kuat dengan 4 player kali ini. Tapi Bank sudah tergigit zona. Aero masih bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan boom masih ada di samping sebelah kanan. A-Mek disana tuh lihat. Itu headset langsung masuk ke Ubuntu-Ubuntu oleh seorang Black disana. Tapi Bank juga harus tersyukur kalau seorang Lord di arah bawah sana akan kata tolong. Dan boom harus dipuaskan di posisi ke-7. Dan Bank sayang harus direlakan begitu saja. Ya baik banget seorang Black penggunaan double baretanya. Langsung tunjukin A1 skillnya. Tetapi disini Black berhasil mengenambangkan satu pemain lagi ini Bigan. Ya meskipun dia harus tembang juga kayaknya masih bisa diselamatkan terlebih dahulu. Sementara dari DG pun kali ini satu persatu playernya harus sudah tumbang. Ada Onik di arah bawah. Di samping sebelah kirinya juga ada Rosugo yang terkena tembakan dari arah yang lain. Sementara itu Aura masih still di area komen pos. Dimana Gun sekali ini dengan M79-nya berhasil dapat 2 korban. Lemparan M79 LDR yang sangat luar biasa. Fadar Kalidip akan masuk melakukan rushing, melakukan ending. Dipulangkan dengan alami Gangga NGOW juga. Karena kali ini Wizard juga terancam di belakangnya. Masih ada player player dari Rosugo yang masih menunggu kedatangan dari Zixia. Iya Zixia sudah terpojok. Sudah ada lemparan banyak sekali granat. Satu pelutar digunakan oleh seorang Aura Gans. Dan langsung menyelesaikan pemain terakhir dari Onik Olympus. Dan disini Aura Esports bakalan langsung merapat ke arah rumah dari Rosugo Veda nih Bigan. Waduh tapi DG kali ini masih bisa stay juga kali ini. Dimana Adam dari arah bawah bakal fight bersama dengan Aura. Itu di depannya ada Aam. Aduh geragat banget gue kelihatnya. Double back terisiapkan. Tapi Adam pun disana masih bisa untuk melawan. Tapi Adamnya harus sudah terknock-knock. Masih ada Ajix dari belakang. Ada M79 juga. Coba untuk di fighting terim dahulu bersama dengan para pelirian Aura. Yang cepat untuk selamatkan. Aduh mantul itu bomnya. Aduh kenok juga karena ada Abax dari belakang. Mengamuk dari belakang kali ini. Berhasil dapat 2 poin eliminasi atas Rosugo Veda. Akankah kali ini Abax berhasil melakukan class play. Tapi di arah luar juga sudah ada Ilon Rompgans yang menunggu pertempurannya keluar. Dari area komen post. Bantu keluar terlebih dahulu sekali dari seorang Fon. Dan kali ini waduh Rosugo Veda terliminasi bersama Abax. Dan ini pintar play dari seorang Bion. Naik menuju ke punggung teman-temannya. Abax masih bisa. Paik sudah mulai terlihat disana. Diancurkan dulu koronanya. Tapi Guns terkenak dan begitu saja di luar zona. Kita melihat kali ini. Ilon Rompgans akankah berhasil mendapatkan buyahnya. Karena zonanya mengharapuskan rasa Abax terkenak dan begitu saja. Dan Ilon Rompgans ini dia. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati. Maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu. Mengwujudkannya untuk Ilon Rompgans. Wow bahu-membahu permainan dari Ilon Rompgans yang cukup baik banget. Dia cuma hanya nontonin di balik tembok. Dia cuma hanya nyaksiin aja gimana pepercahan war di area komen post. Dan disini DG walaupun dia sudah mendapatkan poinnya dengan cukup baik. Dengan dia di hashtag kedua. Tapi balik lagi, Island of God masih kuat dengan 4 orangnya dalam satu squadnya. Dan disini DG udah compang-camping melawan banyak banget tim di area komen post. Dimana tadi bertemu dengan Ony Kolimpus. Satu pemain dari DG terculik. Sampai pada akhirnya di zona light game. Ada Rosugo Veda yang terus coba buat nge-push. Dan ada Aura yang ada di belakang-belakangnya dari DG sendiri. Walaupun sebenarnya DG sendiri itu turunnya pas banget timingnya ketika Rosugo dan juga Aura bertemu di arah rumah itu. Dan DG tinggal hanya keliring dari atas lantai 2 sama pada akhirnya.